Oke baik pemirsa, pertama akan kita jahitkan ini ya, renda ini akan kita jahitkan ke bahan yang sudah kita buat tadi ya, atau pola yang sudah kita buat tadi untuk bagian yang melengkung. Oke disini pemirsa ya, langsung saja kita jahit, kita tempelkan renda pada pola yang sudah kita buat. Terima kasih telah menonton! Ya baik, disini sudah terpasang ya rendanya, selanjutnya akan kita buat lipatan gelombangnya ya. Oke disini sudah ada pola yang kita buat tadi ya, bisa dilihat pemirsa ya, nampak ya, 1, 2 ini untuk lipatan ke depan nanti ya, Nah disini untuk jaraknya ya, 2 cm. Oke pemirsa ini ya, kita ambil yang depan ya, kita lipat, kita tepelkan, seperti ini pemirsa ya, tepelkan saja langsung ke ujung. Untuk pertama tidak perlu diberi jarak ya, oke selanjutnya ya, kita ambil lagi yang depan untuk dilipat, kemudian ini untuk jaraknya. Oke, kita lipat, kemudian kita tepelkan, kita satukan dengan yang jarak tadi ya, 2 cm dengan pola yang sudah ada. Oke, kita lipat lagi, kita tarik ke depan, perhatikan pemirsa ya, cara saya melakukannya. Oke, kita pelan saja pemirsa ya, oke lihat ya, kita lipat yang depan, kemudian kita dorong. Oke, sambil merapikan ini ya, ratakan bagian samping ini. Oke, selamat menikmati. Oke, kita lipat pemirsa ya, ambil bagian tanda yang di depan, oke. Kita lipat, kita dorong ke depan, kita satukan dengan tanda yang 2 cm tadi ya. Oke, dan ini terakhir ya, kita buat satu tanda ini ya, kita lipat, kita tempelkan ke depan. Oke, baik pemirsa, sini sudah ya, bagian sebelah kanan, kita jahit lagi bagian sebelah kiri ya. Oke, ini ya, ini ya pemirsa ya, tanda depan, ini tanda yang belakang, yang 2 cm. Kita ambil yang depan, kita lipat. Oke, kita satukan ke depan ya. Yang pertama, tidak perlu diberi jarak pemirsa ya. Oke, selanjutnya pemirsa ya, sama ya. Ini ada 2 ya, depan, belakang, ini 2 cm untuk jarak. Kita lipat. Yang bagian depan kita dorong. Kita satukan dengan jarak 2 cm tadi ya. Oke, kita lipat lagi. Kita lipat. Saya lipat lagi pemirsa ya. Oke, lihatlah cara saya melakukannya. Perhatikan tangan-tangan saya seperti apa. Oke, ini ya. Kita jepit. Kita ambil. Kemudian ini kita bantu ya. Kita lipat. Ini tahan ya, untuk lipatannya. Oke. Kemudian kita tempelkan. Oke, ini terakhir pemirsa ya. Oke, kita lipat. Kita bantu lipat lagi. Tangan kiri kita. Tahan di sini, tengah. Kemudian kita satukan ke depan. Ya, baik pemirsa. Ini sudah ya. Bagian kiri dan kanan sudah kita jahit. Oke, akan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, pemirsa YouTube. Ini adalah hasil gelombang yang sudah kita buat tadi ya. Oke. Bisa dilihat ya. Penampilannya seperti ini. Gelombang gorden yang sudah kita buat tadi ya. Oke, ini jadinya ya. Ukurannya untuk tengah. Dia lebar tengah sini ya. 35 cm. Dan untuk ininya ya. Panjang dari ujungnya ya. Ujung sini. Sampai ke sini ya. 80 cm. Dan untuk tingginya. Tingginya sampai ke bawah sini ya. Sampai ke ujung rendah itu. Sampai ke ujung rendah ini ya. Itu 65 cm pemirsa ya. Oke. Seperti ini pemirsa ya. Penampilannya ya. Semoga video yang sudah dibuat ini. Bisa bermanfaat untuk Anda di rumah ya. Dan untuk Anda yang ingin mempraktekannya silahkan ya. Mudah-mudahan insya Allah. Sempat bisa dan langsung bisa. Tinggal lihat cara-cara saya membuat pola dan cara menjahit. Semoga Anda cepat bisa pemirsa ya. Oke. Jangan lupa. Tekan tombol subscribe. Like dan share video-video dari Jerry Gordon. Oke. Salam Jerry Gordon.